Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya sarang informasi sarang informasi akan berbagi sebuah tutorial yaitu bagaimana caranya mengembalikan chat WhatsApp yang terhapus sudah lama maupun chat WhatsApp baru ya kadang kita penasaran di saat ada chatting masuk tapi belum terbaca tapi sudah keburu terhapus atau sudah hilang ya trik ini sangat mudah sekali tinggal kalian ikuti langkah-langkah video ini jangan di skip agar kalian tahu caranya ya sebelum lanjut ke videonya Mari alangkah baiknya dukung channel saya dengan cara subscribe ke channel saya ya karena subscribe itu gratis ya Mari kita lanjut ke videonya langkah pertama klik titik tiga sebelah kanan atas lalu klik setelan disitu ada akun ada chat kita klik chat ada cadangkan chat dibawah itu klik cadangkan chat lalu klik cadangkan tunggu mencadangkan pesan sampai selesai ya di sini ada beberapa nomor telepon dan chatting dari orang-orang atau dari teman-teman saya ya di sini nanti akan saya coba hapus semuanya di sini ya ini sudah saya pilih mau saya hapus semuanya ya dan pesan-pesan ini nanti akan kembali lagi ya seperti semula dan masih utuh ya ini udah saya hapus lalu langkah yang kedua kita buka file saya ya di sini di file saya sini kita buka perangkat saya ya atau file manager tadi ya langsung klik perangkat saya ya setelah klik perangkat saya di sini ada folder namanya WhatsApp ya kita klik namanya WhatsApp ya setelah klik WhatsApp di sini ada media databases dan backup di sini di databases ya ada file yang tadi dicadangkan ya dan kita harus memindahkan media databases backup ini harus dipindahkan dulu karena kita nanti akan hapus data ya kalau nggak dipindahkan ini akan hilang harus dipindahkan dulu ya dipindahkan di sini saya sudah membuat folder namanya WA2 kalian kalau belum membuat silahkan buat folder itu ada perintah buat folder ya tapi saya sudah saya sudah membuat folder ya namanya WA2 oke sudah saya pindah dan saya akan buka pengaturan ya kalian buka pengaturan lalu pilih aplikasi disitu cari kalian nama aplikasinya WhatsApp ya dan disitu ada penyimpanan klik penyimpanan ya lalu hapus data ini kan cuma untuk percobaan ya teman-teman tadi chat yang sudah di hapus sama saya kembali atau tidak ya makanya harus hapus data dan saya mau masuk ke WhatsApp lagi kan gitu masuk WhatsApp lagi tapi pakai nomor yang awalnya digunakan lalu klik setuju dan lanjutkan tapi sebelum kita melanjutkan masukin nomor telepon kita kembali lagi ke file saya ke folder WhatsApp ya WA2 tadi ya saya udah pindahkan ke WA2 terus pindahkan ke folder WhatsApp lagi biar kembali lagi ke WhatsApp ya sebelum kita masukin nomor telepon oke lalu kita klik setuju dan lanjutkan masukkan nomor telepon sesuai sama nomor telepon yang dipindahkan awal ya teman-teman oke kita klik lanjut saya sudah masukkan nomor telepon lalu tinggal nunggu kode verifikasinya ya oke saya sudah dapat kode verifikasinya dan saya langsung klik izinkan lanjut lanjut izinkan izinkannya disini klik pulihkan ya oke sudah selesai dan kita klik lanjut kalian silahkan isi nama disitu ya dan klik jangan pernah ya saya sudah selesai ini ya dan ternyata kembali lagi semua teman-teman chattingnya selamat menikmati